Pemirsa tim Resmo Polres Cimahi melakukan penangkapan maksud kami terhadap komplotan pelaku curas yang mencuri uang sekolah ratusan juta rupiah di salah satu sekolah di kawasan Cisarua, Bandung Barat dan polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan agar para pelaku tidak melawan dan tidak melarikan diri namun hal tersebut diindahkan pelaku hingga akhirnya polisi menembak kaki para pelaku Inilah suara tembakan peringatan yang dikeluarkan oleh anggota unit Resmo Polres Cimahi saat akan melakukan penangkapan terhadap para pelaku pencurian tindak kekerasan yang terjadi di kawasan Bekasi saat akan ditangkap, para pelaku sempat melawan petugas hingga akhirnya petugas menembakkan timah panas ke bagian kaki para pelaku keempat pelaku diringkus di kawasan Bekasi dan langsung digiring kema Polres Cimahi pada minggu petang para pelaku ini telah melakukan pencurian uang dari berangkas di salah satu sekolah di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat para pelaku menyekap saat pam sekolah hingga akhirnya dapat membawa kabur uang ratusan juta rupiah dari sekolah tersebut ini berhasil mengamankan kurang lebih 4 orang pelaku 4 orang pelaku yang diamankan terkait dengan perubatannya yaitu melakukan curas atau pencurian dengan keterasan bagaimana dimaksud dalam pasal 365 kami bisa jelaskan bahwasannya beberapa hari di belakang selain menangkap 4 pelaku saat ini polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang masih buron dari tangan pelaku polisi menyita barang bukti berupa satu unit mobil dan tali rapia para pelaku terancam hukuman di atas 12 tahun penjara